Kali ini sudah bersama dengan masyarakat Desa Laping, kami mau mencari kerang tiram yang berada di sejarah sekarang-sejarah ini. Nggak lagi sampai, ikuti jatuh ya, the jump, betul. Lokasi pencarian tiram atau tirom kali ini terbilang cukup menantang adrenalin. Tepatnya di pantai Desa Laping yang menghadap ke arah timur. Mencari tiram yang menempel di bebatuan karang yang terkena deburan ombak bukanlah pekerjaan yang mudah. Butuh alat khusus juga untuk mencongkel daging tirom dari dalam cangkangnya. Uh, becah, kak! Sambil mas pada, lihat-lihat belakang. Jadi memang tiram-tiram ini menempelnya di bebatuan karang. Dia bergolong-gol sekali banyak, dan kita mengambilnya pake ini ya, pake pisau. Oh, ha 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 ha! Wuh! Sensasinya ekstrim sekali! Ini dia dapat! Perjuangannya tapi, gak sebesar isinya. Karena isinya kecil-kecil. Memang harus berhati-hati karena ini karangnya itu licin sekali. Kegiatan mencari tiram seperti ini memang lazim dilakukan oleh ibu-ibu. Karena kaum Adam di Pulau Bere lebih cenderung melaut. Besarnya risiko yang dihadapi tidaklah menciutkan nyali ibu-ibu di sini untuk mencari tambahan laut. Eksrim banget nih ombaknya. Kan ini laut lepas, dan di sini gak ada bibir pantai juga. Jadi ombak yang datang itu ketabrak batu, balik lagi, lempas kita lagi. Luar biasa! Bukan hanya harus berhadapan langsung dengan deburan ombak, kuda-kuda kaki harus kuat. Karena batuan karangnya juga sangat licin. Woy, dapet lagi! Bisa dimakan langsung, gak kayaknya? Gak gak ya? Gak gak? Gak gak bisa bisnya ternyata! Rasanya malah mirip rumput laut. Pegangan, pegangan! Ombakku tuh! Woh! Ini saya sudah seperti cicak, nempel, di karang, ada ombak lagi! Kondisi air yang sudah mulai beranjak pasang, membuat kami harus segera menyudahi pencarian tirom kali ini. Setelah ini saya akan mengolah hasil pencarian tirom hari ini sama warga. Itu tindak saya juga dapat banget! Salah satu cara kita untuk mengenal sebuah nilai kearifan masyarakat suatu daerah adalah melalui kuliner khasnya. Kuliner khas Aceh ini memang identis sekali dengan asam putih dan juga kunyi. Dan kali ini kita mau olah tiramnya menjadi gulai tiram. Dan yang unik, ini kita memakai batang pohon keladi. Penambahan batang keladi juga bertujuan supaya tekstur olahan tiram kali ini lebih crunchy. Nah ini, keladinya sudah dipotong kecil-kecil dan sebelum itu kita harus taburi dulu garam supaya menghilangkan getah dan tidak rasa gatal di tenggorokan. Mengolah tumis tiram batang keladi tidaklah sulit. Daging tiram yang sudah dicampur dengan potongan batang keladi, selanjutnya ditumis hingga batang keladi agak layu. Masukkan bumbu rempah yang sudah halus, kemudian tumis hingga aroma harumnya keluar. Selanjutnya, masukkan air santan sebagai kuah dan penambah cita rasa gurih. Kalau sudah tercampur semua, tunggu hingga kuah agak mengering sebelum wajan diangkat dari atas perapian. Ini sudah matang, gulai tiram dengan batang keladi menggoda sekali langsung aja. Mari kita makan ibu! Enak, ini tuh tiramnya gak ada rasa amis-amisnya, masih fresh juga. Kalau berbanding tadi yang saya coba mentah, ini tuh malah lebih plain. Ditambah dengan sayur dari batang keladi tuh ada rasa seger, sedikit pahit. Dan getahnya udah gak kerasa lagi, ini kalau saya rasa sih mirip sama pepaya muda. Enak! Paduan yang mantep nih! Tumis tiram campur batang keladi merupakan nutrisi lengkap olahan kali ini. Protein dari seafood ditambahkan dengan serat dalam batang keladi, berpadu sempurna dengan kekayaan bumbu rempah, membuat kuliner sederhana kali ini terasa sangat spesial. Ikuti juga saya, Jejak Petualang! Dari kawasan pesisir, Petualangan saya lanjutkan di daerah dataran tinggi. Tepatnya di Tangse, Kabupaten Pidi. Masyarakat Gampong Kurung Meriam masih sangat mempertahankan kearifan lokalnya dalam menjaga alam. Ini kami sedang mengecek senjata untuk pencarian hari ini. Ini adalah bryeng atau bubu raksasa. Bubu terbesar yang pernah saya lihat. Jadi kami akan mencari ikan di aliran sungai Gempang, Tangse. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Butuh kerjasama beberapa orang untuk bisa memasang bubu sebesar ini di tengah aliran sungai yang beras. Ini jaraknya dekat, tapi terlihat sulit karena ini bubu berat sekali. Sebelum bubu diletakkan, terlebih dahulu jalur arus tempat meletakkan bubu harus dibersihkan. Tujuannya, supaya bubu bisa terendam dan tidak ada sampah yang menghalangi pintu bubu. Saya masih gagal fokus, ini bubu besar sekali! Lihat! Ini semua orang di sini bisa kali masuk di sini. Besar sekali ini, Pak! Semua kita dapat ikan besar-besar ya! Berbeda dengan cara pemasangan bubu pada umumnya yang diletakkan di tepian sungai. Bubu di sini justru harus diletakkan di tengah sungai yang arusnya sangat deras. Karena targetnya memang ikan penghuni arus deras. Bukan hanya harus kuat memasang kuda-kuda supaya tidak terseret arus, saya juga harus hati-hati meminjak bebatuan yang sangat licin. Terima kasih telah menonton! Ini saking arusnya terus banget, batunya juga licin, aduh, saya sampai masuk keperosak dalam bubu. Tapi ini bagus juga ya, menandakan bahwa bubu kita ini kuat! Aduh, Bapak! Bubu untuk sungai arus deras memang berbeda dengan bubu pada umumnya. Bubu berbentuk kerucut dan didesain supaya ikan yang terjebak di ujung bubu tidak bisa berenang kembali ke mulut bubu yang memang lebar. Sebagai alat tangkap ikan yang pasif, hasil bubu baru bisa kita lihat setelah ditinggal sehari semalam. Semoga kali ini saya beruntung bisa mendapatkan ikan dari bubu yang sudah kami pasang kemarin. Oke! Ini kita buat bubu semalaman bubunya. Bapak! Aduh, lihat, bro! Tidak, terserah untuk mengetik-tetik. Benar-benar. Besarnya bubu yang kami pasang membuatnya tidak bisa diangkat langsung. Namun, ada cara khusus untuk membawanya tetap di sungai. Oke, ini sudah selesai kita pindahin dari dalam air tadi. Ini juga caranya harus kita gulung. Tapi gak semudah dibayangkan karena kerjasama sangat dibutuhkan. Boleh kita cek sekarang ya, Bang? Gimana? Diangkat! Wow, belum selesai ternyata! Oke! 1, 2, 3! Wah, jatuh semua ikannya! Wah, ada beberapa ikan! Sama-sama juga! Semua masuk ke sini! Oh, ini dia! Ini di sini namanya ikan kerling yang paling banyak di aliran sungai ini. Kita dapat lumayan ya, Bang! Besar-besar! Ada beberapa yang kecil juga, cuma dia sudah mati karena terkena aliran sungai yang deras itu. Dapet! Kumpulkan ya, Bang! Ikan kerling merupakan ikan favorit masyarakat Krung Meriam. Terkenal dengan nama ikan maser, penghuni arus deras satu ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu, daging ikan kerling juga terkenal manis dan lembut jika diolah menjadi makanan. Ikan kerling banyak mendiami sungai-sungai arus deras. Bukan hanya di Aceh, tapi juga di seluruh Pulau Sumatera, Kalimantan, dan sebagian sungai di Jawa. Ini dia, semua sudah terkumpul. Habis ini kita mau proses lagi, ikan ini akan diasap. Tapi lumayan dingin ya, Bang, ya Mita? Terima kasih telah menonton!